Intro Oke teman-teman Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk berpetualang di petang ini Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Jadi disini saya udah nemuin beberapa pohon pisang Kita akan manfaatkan hanya saja bukan si buahnya ataupun jantung pisangnya Penasaran kan apa yang dimakan Kalau sumber air ini udah banyak ya Ini air menimpa banget nih Jadi ini kita, saya nih sama kameramen ada di sebuah ereng gunung Yang tepatnya ada di Kabupaten Subang Tempat ini sangat bagus banget Yuk Oke jadi, hal yang pertama kita mau cari pohon pisang yang tidak terlalu besar ya Supaya lebih mudah Tapi yang masih hidup Oh ini sayang banget nih Ini ada pisang ya Cuma si pelepah pisangnya patah Kita cari aja yang masih bagus Oke kita langsung nyari pohon pisangnya Yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Nah jadi, mungkin ini ya Yang mau saya manfaatkan nih Ada pohon pisang yang tidak terlalu besar Ini cocok sih Oke Nah jadi apa sih yang saya mau makan gitu Jadi pelepah pisangnya itu di dalamnya itu ada Seperti batang Yang biasanya warnanya putih Tapi itu bisa kita makan Rasanya Ya Kalau misalkan di hutan kita harus bilang enak aja ya Karena kan kalau tidak ada makanannya makan apa lagi gitu Oke Kita Pindahin dulu ke sini Nah jadi Sebetulnya ininya ya Teman-teman yang bisa kita makan Di dalamnya nih Ini ada batangnya Jadi batang dari pohon pisang itu mengandung banyak air Nah Kandungan airnya sangat banyak sekali Nah jadi ini teman-teman Yang bisa kita makan ya Kalau misalkan kita ada di hutan Dan menemukan pohon pisang Bisa kita manfaatkan Si ininya Batangnya Rasanya Kita coba langsung Jadi Biasanya ya Si pelepah pisang ini memiliki getah Tapi itu tidak berbahaya buat kita Tidak bisa dimakan Oke Nah Coba Rasanya Sedikit sepat Tapi Segar Jadi Berpengaruh juga ya Semakin pohon pisangnya besar Dan semakin mateng pohon pisangnya Si batangnya juga semakin enak Tidak terlalu sepat dan tidak terlalu pahit Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini Yang belum tahu Dari pohon pisang itu Apa aja sih yang bisa dimakan ya Salah satunya Batangnya Si buahnya Dan juga jantungnya teman-teman Nah Kalau ini tidak perlu dimasak lagi Kalau jantung kan perlu dimasak ya Kecuali buahnya Atau buah pisangnya Lihat Ada Getahnya nih Nah Kayak gitu teman-teman Oke Pokoknya Kalau kita Air hutan ini bisa dimakan Yuk Kita cari lagi Satu yang kita bisa makan Ini kan sudah makan ya Kita tinggal minum Kita cari Sumber air Yuk Oke ini sempat dulu disini Teman-teman Kita cari permukaan yang lebih enak Buat ambil air Ini ada nih Jadi ini air bersih banget ya Oh Masa oke Jangan sebelah sini Nah ini Ini air super super bersih Dan segar sekali Kelihatannya Oke Mantap Yuk kita Jalan-jalan lagi di hutan ini Ambil dulu tas Kita lanjut ke atas Oke teman-teman Cukup ya Sekian Semoga Ayun-ayunnya bermanfaat Ketika memang di hutan Menemukan pohon pisang Itu bisa kita makan Walaupun gak ada buah Atau jantungnya Tapi si polepah pisang Yang ada di dalamnya batangnya Yang warna putih Walaupun bergetah Tapi itu bisa dimakan Rasanya sepat Tapi Mengandung Air ya Air yang sangat banyak Jadi Segar lah Segar Rasanya Enak Yuk Kita langsung pulang Kita lah Langsung ke atas Ini masih jauh lah ke atasnya Terima kasih pokoknya Teman-teman yang udah nonton Jangan lupa untuk Sabis-abis channel ini Dukung terus channel ini Semoga bisa bermanfaat Untuk semuanya Bisa ada inspirasi Dan Selalu mengamalkan Kebaikan Salam Sari Yuk pulang